Saudara dorang gerakan mahasiswa Kristen Indonesia cabang Jayapura menggelar konferensi studi lokal dimana dalam konferensi ini akan juga memilih pemimpin organisasi tersebut untuk periode 2 tahun ke depan. Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia pengurus kota Jayapura diminta untuk dapat merangkul semua komponen generasi muda di kota Jayapura untuk bersama-sama membangun kota Jayapura. Hal ini disampaikan langsung oleh wali kota Jayapura yang diwakili oleh wakil wali kota Rustan Saru ketika hadir dalam pembukaan konferensi studi lokal GMKI kota Jayapura beberapa waktu lalu. Konferensi studi lokal yang dicetus oleh pengurus GMKI kota Jayapura tersebut juga sekaligus akan menentukan kepengurusan GMKI kota Jayapura untuk 2 tahun ke depan. Selaku pemerintah kota Jayapura, Rustan Saru berharap GMKI dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang dapat merangkul semua komponen masyarakat. Maka kita harapkan negara ini menjadi telukur di dalam menentukan berbagai macam program dan kegiatan yang sangat berpempaat, terutama bagi para generasi muda kita. Selain itu, mewakili organisasi GMKI selaku Sekretaris Umum GMKI Alan Christian Singkali mengatakan bahwa peran gereja, perguruan tinggi, serta masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan sejatinya memiliki medan pelayanan gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Oleh karena itu, gereja tidak bisa keluar dari medan pelayanan gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kita dengan segenap stekolor masyarakat itu senantiasa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa. Khususnya di masa-masa hari ini, di mana politik, sosial, dan segala persoalan yang dilahami negara kesatuan Republik Indonesia itu membutuhkan kontribusi positif dari mahasiswa-mahasiswa. GMKI berharap para pemuda harus dapat menjadi bagian yang solutif serta partisipatif menghadapi permasalahan bangsa. Andre Woria, Anyus, Jayapura, memberitakan.